Intro Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia Bapak Ibu serta Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dalam kehidupan kita, kita selalu berjumpa atau menemukan kata berharap Terkadang kita menaruh harapan itu mempusankan Bahkan menunggu suatu hal yang ada atau suatu hal yang mungkin tidak ada Dengan berharap bisa dikatakan kita menunggu tanpa tahu Apakah akan memperoleh atau tidak akan memperoleh Bahkan lebih besar dari itu sampai menaruh kepercayaan Bapak Ibu serta Saudara Saudari yang terkasih Salah satu ciri orang beriman adalah bagaimana berharap dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan Bacaan kitab suci yang kita dengarkan hari ini dari kisah para rasul Kita tahu ada seorang yang lumpuh Yang selalu duduk di depan baik Allah meminta-minta Dia menantikan harapan untuk mendapatkan kesembuhan Ketika Petrus dan Yohanes datang ke baik Allah itu Dengan senang hati orang lumpuh ini berada di depan baik Allah Dan akhirnya dia mendapat kesembuhan Bahkan dia meloncat-loncat dengan kegembiraan Sambil memuji dan memuliakan Tuhan Dalam bacaan Injil pula yang kita dengarkan hari ini Bagaimana murid yang menuju ke Emmaus Kehilangan harapan akan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib Tetapi harapan itu menjadi muncul dan tumbuh lagi ketika mereka tahu dan sadar Bahwa yang berjalan dengan mereka bahkan memecah-mecahkan roti dan makan bersama adalah Yesus Kristus Bapak ibu serta saudara saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan Apa yang boleh kita pelajari Yang pertama sebagai orang yang beriman Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus Menaruh harapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus Dengan berdoa meminta segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita kepada Yesus Kristus Memang harapan kita tidak langsung diberikan membutuhkan suatu proses yang panjang Intinya bagaimana kita dengan terus terang Dengan hati yang terbuka dan sikap percaya menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Kita yakin dan percaya apa yang dialami oleh orang lumpuh Dan apa yang dialami oleh murid dalam perjalanan ke Emmaus Tentunya menghasilkan buah yang indah Demikian juga ketika kita menaruh harapan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus Apa yang kita rasakan Apa yang kita gumuli Apa yang kita nambakan Apa yang kita cita-citakan Kita taruh semua harapan itu kepada Yesus Kristus Dengan rajin berdoa Rajin berusaha Rajin melakukan sesuatu dan bekerja Percayalah bahwa harapan itu akan dikabulkan Akan tercapai Harapan itu menjadi harapan yang indah Dan kita memperoleh kemuliaan dan kasih setia dari Tuhan Yang luar biasa dalam kehidupan kita Amin 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 selamat menikmati